Beri selang satu bulan tujuh hari kutukan kedukupaham mulai menunjukkan bukti Kiai Anglora Agung Pinati yang berkuasa di Kertelangu dikerubuti semut yang tak terhitung banyaknya ada yang muncul dari bawah dan ada pula yang jatuh dari atas semut itu datang bergerombol sehingga membuat Kiai Anglora Agung Pinati dan keluarganya jadi panik dan merasa tidak nyaman sahabat kali ini Tutsugi akan menceritakan kisah unik dan menarik dengan merujuk artikel yang diubah di cakepane.blogspot.com yang berjudul runtuhnya Kerajaan Kertelangu Arya Pinati seperti apa serunya kisah itu Mari kita simak setelah ini pertemuan keluarga yang diadakan secara mendadak menghasilkan keputusan bahwa Kiai murah Agung Pinati dan keluarganya akan pindah dari Puri Kertelangu ke Purudalem peninjuan setelah mereka sampai di tempat yang dituju rakyat diminta membuat sebuah taman yang dikitari telaga dan telaga itu dikelilingi api di tengah area itu lalu dibangun tempat peraduan namun diluar dugaan geromolan semut muncul juga di tempat itu Kiai Anglora Agung Pinati kembali menyelenggarakan pertemuan untuk membahas masalah itu lalu diputuskan untuk meninggalkan Purudalem peninjuan dan pindah ke sebelah timur sungai diiringi oleh rakyat beliau semua sebelum pindah beliau mengumumkan kepada rakyat barang siapa yang sanggup menjaga purudalem itu maka diizinkan untuk tetap tinggal kibali Ahmad salah seorang dari mereka menyatakan kesanggupannya pada saat yang sama igusti tembau menyatakan tidak bisa mengikuti keinginan ayahandanya begitu diputus pula igusti murah kepandean yang masih merupakan keponakan kedukopaha oleh sebab itu diputuslah hubungan kekeluargaan beliau dengan igusti tembau dan igusti kepandean karena gerombolan semut masih saja menyerbu maka Kiai Anglora Agung Pinati dan keluarganya serta rakyat pindah lagi kali ini menuju geria milik ide pedanda gede bendesa dan ide pedanda gedewayan habian di Padanggala tempat di pinggir sungai biaung itu jadi penuh sesak pada saat itu Kiai Anglora Agung Pinati memutuskan untuk mempersembahkan rakyatnya sejumlah 60 kepala keluarga kepada ide pedanda berdua ide pedanda jadi sangat senang karena mendapatkan orang-orang handal seperti kibendese kayu putih kibacan gadin dan ipase kayu selem kemudian Kiai Anglora Agung Pinati mengatakan bahwa beliau sudah memutus hubungan kekeluargaannya dengan igusti tembau sebab putranya itu sudah bertempat tinggal di rumah imangku dalam tembau yang menjadi mertuanya setelah itu Kiai Anglora Agung Pinati bersama sanak saudaranya menyampaikan maksud untuk membangun penyiwian di ujung desa biaung ide pedanda berdua dengan senang hati memberikan restu untuk itu disana kemudian ide pedanda berdua membangun Pura Dalam Kedewatan Pura Tasik Batur dan Pura Kental Gumi semuanya berada di wilayah Padanggala setelah berselang beberapa lama disebutkan bahwa Kiai Anglora Agung Pinati yang tinggal di Padanggala kembali di kerubuti semut karena itu beliau kemudian pindah lagi kali ini pindah ke hutan yang bernama Alasintaran tak berapa lama di Alasintaran ada lagi gangguan lain tiba-tiba ada ikan acu yang terhempas ke pantai dan jumlahnya sangat banyak Kiai Anglora Agung Pinati lalu minta pengikutnya membuat dinding penghalang dari pohon pepaya tetapi dinding itu jebol karena semakin banyak ikan acu yang terhempas ke pantai bangkai ikan disebutkan tidak hanya berserakan di pantai tetapi juga sampai ke tengah hutan dan gerombolan semut pun muncul mengerubuti bangkai ikan ikan-ikan acu itu pun membusuk dan menyebarkan bau tak sedap di lingkungan tempat itu dan kelak tempat itu disebut sebagai ajemenang karena semua merasa tidak tahan dengan bau busuk yang menyengat banyak warga Alasintaran yang berpindah tempat tinggal ada yang menuju ke pisah pedungan dan gelogor cari setelah mohon pamit pada Kiai Anglora Agung Pinati keadaan itu lantas membuat Kiai Anglora Agung Pinati menyesali diri karena telah terlanjur menyampaikan pernyataan yang tidak baik sesumbar sehingga terkena kutukan itu Kiai Anglora Agung Pinati kemudian mohon diri kepada ide pedanda berdua karena hendak pindah ke belah batu bersama para pengikutnya namun masalah terus datang silih berganti putra-putranya pun berpencar begitu pula saudaranya yaitu Idus Timura Anambang yang dipakai menantu oleh kikarang buncing dan sejak saat itu hubungan persaudaraan mereka putus Iguci Blang Singa juga pergi tanpa tujuan seraya membawa pusaka masalah yang menimpa Kiai Anglora Agung Pinati tidak berhenti sampai disitu setelah sempat membangun puri di Tulikub masih ada serentet masalah lain yang beliau alami sampai akhirnya beliau mengandap Ida Dalam di Swecapura atas perkenan Ida Dalam Kiai Anglora Agung Pinati dicarikan tempat tinggal di perbatasan Kelungkung dan Karangasem bernama Bukit Mekar walaupun tempat itu sempit atas perintah Ida Dalam Kiai Anglora Agung Pinati akhirnya menetap disana bersama sanak keluarga dan semua pengikutnya tempat itu diberi nama Sulang seiring bertambahnya jumlah warga dari selanjutnya mereka menyebar ke tempat-tempat lain Hai Terima kasih telah menonton!